Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rosadamayanti NIM349 dari kelas G 2019 Fakultas Psikologi UMM Disini saya akan menyampaikan mengenai gangguan depresi dan gangguan parafilia Yang pertama kita akan membahas tentang gangguan depresi Depresi bukan saja dialami oleh orang dewasa Tetapi anak-anak juga bisa mengalami depresi yang tidak mengenal kelas sosial Depresi merupakan gangguan emosional atau suasana hati yang buruk Yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti Sehingga seluruh proses mental seperti berpikir, proses berperasaan dan berperilaku Dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal individu Lalu apa saja faktor penyebab gangguan depresi ini Gangguan depresi dapat disebabkan oleh beberapa faktor Yang pertama faktor biologi Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologi dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus dalam otak Dalam penelitian biosikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood Kemudian yang kedua terdapat faktor psikologis atau kepribadian Jika seseorang merasa tertekan, maka dia akan cenderung fokus pada tekanan yang mereka rasakan Dan secara pasif merenung daripada mengalihkan atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi tersebut Kemudian terdapat faktor sosial Faktor sosial ini terdapat banyak sekali di lingkungan individu yang mengalami gangguan depresi tersebut Seperti kejadian tragis, kehilangan seseorang, atau kehilangan pekerjaan Kemudian masalah keuangan atau ekonomi Kemudian trauma masa kecil atau trauma masa lalu Kemudian terdapat tuntutan dan peran sosial Misalnya dituntut untuk tampil baik menjadi juara di sekolah ataupun di tempat kerja Kemudian kita membahas tentang kriteria individu yang mengalami gangguan depresi Pada umumnya, individu yang mengalami gangguan depresi menunjukkan kriteria psikis, fisik, dan sosial yang khas Yang pertama kita bahas kriteria fisik Orang yang mengalami gangguan depresi biasanya mengalami gangguan pola tidur Seperti sulit tidur atau yang sering kita sebut insomnia Atau malah tidur berlebihan yang biasa kita sebut hipersomnia Kemudian orang yang mengalami gangguan depresi juga mengalami menurunnya tingkat aktivitas Misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi, atau aktivitas yang sebelumnya pernah disukai individu tersebut Kemudian juga mengalami sulit makan atau malah makan berlebihan Hal ini bisa menjadi individu tersebut menjadi kurus ataupun menjadi kegemukan Kemudian terdapat kriteria psikis Individu yang mengalami gangguan depresi biasanya merasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus Rasa putus asa dan pesimis Rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani Kemudian tidak tenang dan gampang tersinggung atau lebih sensitif Kemudian dari kriteria sosial Individu yang mengalami gangguan depresi biasanya menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari Biasanya orang yang mengalami gangguan depresi ini lebih sering menarik diri, menyendiri, ataupun malas Kemudian tidak ada motivasi untuk melakukan apapun Kemudian dampak dari gangguan depresi Yang pertama terdapat bunuh diri Orang yang menderita depresi memiliki perasaan kesepian, ketidakberdayaan, dan putus asa Sehingga mereka mempertimbangkan untuk membunuh dirinya sendiri Kemudian terdapat gangguan tidur seperti insomnia ataupun hipersomnia Kemudian gangguan interpersonal Gangguan interpersonal ini dimana individu Individu yang mengalami depresi cenderung mudah tersinggung Sedih, yang berkepanjangan, sehingga cenderung menarik dirinya Dan menjauhkan diri dari orang lain Kemudian gangguan pola makan Kemudian melakukan perilaku-perilaku merusak Seperti agresivitas dan kekerasan Kemudian penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol Serta perilaku merokok yang berlebihan Kemudian gangguan yang kedua yaitu parafilia Parafilia dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang tidak pada umumnya Atau mengalami penyimpangan seksual Penyimpangan seksual merujuk pada perilaku seksual yang dianggap Menyimpang atau menyelai aturan yang sudah ditetapkan Seperti hukum, agama, dan norma masyarakat Termasuk akal sehat Parafilia sendiri adalah ketertarikan, fantasi-fantasi Atau dorongan-dorongan seksual yang bersifat menetap Yang melibatkan objek seksual bukan manusia Seperti kesakitan atau pelecehan Dan anak-anak Terdapat juga beberapa jenis parafilia Yang pertama, fetisisme Fetisisme merupakan gangguan seksual yang ditandai dengan ketergantungan seseorang Pada objek yang tidak hidup untuk memperoleh rangsangan seksual Kemudian, pedofilia Pedofilia ini merupakan gangguan seksual yang dialami oleh orang dewasa Yang mempunyai kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seksual Dengan anak prapubertas yang tidak memiliki hubungan darah dengannya Dapat dikatakan sebagai pedofilia apabila ketertarikan seksual tersebut Terjadi berulang dan terus-menerus Kemudian, terdapat juga seksual sadisme Orang yang mengalami gangguan parafilia ini Adalah orang yang gemar atau memperoleh Atau meningkatkan kepuasan seksual Dengan menimbulkan kesakitan Atau penderitaan psikologis pada orang lain Kemudian, faktor gangguan parafilia Faktor yang menyebabkan orang mengalami gangguan parafilia ini Masih belum diketahui secara pasti penyebabnya Namun, beberapa orang dianggap lebih mudah menghidap parafilia Faktor parafilia ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis maupun faktor sosial Faktor psikologis dapat berupa perasaan kecewa, kesedihannya mendalam, dan konflik batin yang berkepanjangan Kemudian, terdapat juga faktor sosial yang berasal dari lingkungan keluarga Kemudian, kriteria seperti apakah orang yang mengalami gangguan parafilia Yang pertama, orang yang mengalami gangguan parafilia Memiliki keinginan untuk melihat atau mengintip sesuatu yang porno atau telanjang dan aksi berhubungan seksual Kemudian, menunjukkan alat kelamin kepada orang lain atau di depan umum Kemudian, menyentuh tubuh orang lain tanpa seizinnya Menyentuhkan alat kelaminnya ke bagian tubuh orang lain Kemudian, melakukan aktivitas ekstrim ketika berhubungan seksual Seperti menutup mata, memukul, menindik, menggunakan listrik, mengikat, menusup, memotong, dan sebagainya Kemudian, terdapat juga berhubungan seksual dengan anak kecil seperti tadi pedofil itu Kemudian, dampak dari gangguan parafilia Individu yang mengalami gangguan parafilia ini Akan terus mencari-cari jalan guna memperoleh pemuah seksualnya Tak terkecuali jalur yang melagar hukum dan membahayakan orang lain Dampak ini cenderung lebih ke individu yang menjadi korban oleh orang yang mengalami gangguan parafilia Salah satunya mengalami rasa rendah diri Sebenarnya, dampaknya yang dialami korban jauh lebih kompleks dari ini Terdapat juga kekacauan, kegelisahan dalam diri korban Yang dapat menghambat perkembangan psikososial korban Kemudian, dampaknya secara luar biasa bisa mengubah kehidupan korban Apalagi, kebanyakan dari korban ini pelakunya adalah orang terdekat dari korban Pak Tani pergi ke sawah pulang-pulang membawa ikan Jika tutur saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!